Hey guys, kali ini aku mau bercerita mengenai motorku yang satu ini Yamaha XS Special 650cc tahun 1980 Jadi gini guys, Yamaha XS 6.5 itu pertama kali dirilis tahun 1969 Namanya XS Standard Nah, XS Standard ini itu 10 tahun running dari tahun 1969 sampai dengan 1979 Sampai akhirnya diganti dengan XS Special Seperti yang punya aku ini Bedanya di mana? Banyak bedanya Cari sendiri ya Nah, ceritanya aku tuh ngidam Yamaha XS 6.5 ini udah lama banget Awalnya sih naksinya sama yang Yamaha XS Standard, yang X1 Tetapi setelah bertemu dengan Brahma Motor Works Di sebuah acara event Custom War di Bali Kebetulan Brahma Motor Works itu adalah jagonya guys Untuk urusan merebuild, membangun, mengkustom Yamaha XS Kalau gak percaya, nih liat IG-nya Tuh, keren-keren kan? Setelah akhirnya kita ngobrol, bersatu padu, pikiran, dan juga inspirasi Pilihan hatiku jatuh kepada Yamaha XS Special ini Dan proses pembangunan pun dimulai Lai, 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 lai Kemudian pilihan restorasiku jatuh kepada style Resto Mod Alias restorasi, tetapi modifikasi Jadi tidak 100% restorasi kembali ke bentuk aslinya Ada sedikit modifikasi Dan style modifikasi yang mengikuti tren Boso Zoku Boso Zoku adalah satu tren motor yang dipopulerkan oleh biker gang di tahun 1950-1970 Boso Zoku dengan motor-motornya yang ridiculous, absurd, Jepang banget lah pokoknya Nah, untuk menambah suasana dan efek Jepangnya Bahkan, tanky-nya pun aku kasih tulisan Jepang, guys Tahu gak nih artinya apa nih? Tahu gak? Ayo coba tebak, ayo aku tunggu ya 5 detik ya Apa tadi? Bener, artinya ini adalah merek motornya Yamaha Hai Pasti kamu penasaran masalah harga Berapa sih harga, berapa kocek yang harus dirogoh untuk bisa mendapatkan suatu buah motor seperti itu Well, kasih tau gak ya, kasih tau gak ya, kasih tau gak ya Kalau aku boleh kasih tau nih ya, kamu harus menyiapkan sekitar 140-150 juta Kalau ingin membangun motor tersebut dari nol sampai jadi sesuai dengan keinginan Mew Mengenai Boso Zoku, kalau kamu lihat di Google-Google Biasanya itu motornya ridiculous banget Feriknya tinggi menjelang ke langit Joknya Senderen juga tinggi menjelang ke langit Tapi, aku belum berani guys mengadopsi gaya yang sebegitu anehnya Tapi, boleh dong sedikit-sedikit aku menggunakan Jeng-jeng-jeng Satu buah fairing dari Geba Parks, buatan Bandung Dan juga joknya dikustom di Anto Jok Custom Mengikuti kontur yang Jepang banget dan dikasih kancing-kancing besi yang juga Jepang banget Nah, urusan kenalpot guys Aslinya Yamaha Access Special ini Kenalpotnya dari kiri, keluar kiri, dari kanan, keluar kanan Tetapi, aku tidak mau Aku harus beda dong Jadi, kenalpotnya aku satukan guys Dari kiri ke kanan, nyambung jadi satu Ke sebelah kanan Sep, ke belakang Tapi bukan 2 in 1 2 in 2 Dari 2, keluar nya jadi 2 Tentu saja, custom made Brahma Motor Works Ya, demikianlah ceritaku tentang Yamaha XS 6.5 spesial milikku Jangan lupa like, subscribe, dan juga comment di channel ini Keren kan? Masuk kan tuh? Masuk, kita tahu Terima kasih Terima kasih.